Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, jadi kita lagi nyantai banget nih berhubung Lagi nunggu New Year dan nunggu lemburan juga Jadi gua udah pake-pake main begini Ya Alvin juga lagi belajar pake sarung kayaknya Enak ya adem ya Vini Jadi semriwiw Semriwiw gitu guys Semriwiw Oke, jadi kita sekarang mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget macem ya di Youtube ya Pokoknya, jadi misalnya tuh ini udah berapa orang dengan pertanyaan yang sama ya Pokoknya jadi pertanyaan rata-rata kita bakal jawab Jadi mudah-mudahan berguna banget buat kalian Oke, jadi kita udah punya hitungannya 14 pertanyaannya Vini Eh, 14? Eh, 12 12,66 Iya, satu bonus lah ya Satu bonus Itu impression orang terhadap Earth ya Iya, jadi mungkin dimulai dari siapa? Gua dulu Oke Oke guys, jadi gua dulu yang mulai Gini Aduh enak Jadi kita ini kan ngebikin vlog itu dari awal tahun berapa deh? 2018 2018 kali ya Pertengahan guys, sorry bukan awalan Jadi kita kan sebelum-sebelumnya mungkin karena banyak respon dari kalian Kita mungkin agak repot untuk membalaskan satu-satu Yang gimana tadinya kita juga pengennya bisa keep in contact dengan kalian langsung gitu guys Tapi berhubung Kita overload banget kerjaan disini Apalagi awal tahun Ditambah lagi tahun kemarin itu ya ada beberapa something yang kita sudah ulas di podcast sebelumnya gitu Jadi kalian yang belum nonton boleh nonton dulu Dan lanjut aja Ini adalah salah satu respon untuk kalian semua nih Yang ibar kan udah komen-komen apa segala macem di YouTube Kita langsung respon, bukannya kita gak mau respon ya Jadi ini ada 12 pertanyaan yang kita random pilih Dan tentunya responnya seperti apa dari kita juga kita langsung bisa mewakilkan langsung Dari secara global team earth Karena kita sudah bicarakan semua pertanyaan ini juga Dan jawabannya seperti apa dari team kita semua disini kita yang wakilkan gitu guys Jadi mungkin diselang-seling aja kali ya Jadi pertama gua, kedua Diki, langsung ke gua Diki Jadi kalian juga bisa lihat tambah random lagi gitu ya pertanyaan-pertanyaannya So langsung aja guys Ini gua kasih tau Ada yang nanya Ada yang nanya pertama ke gua adalah soal topik sepeda mini velo guys Ya itu pertanyaannya dari Om Hayden Christensen Wijaya Halo Om Sebelumnya thank you dulu udah kasih respon ya ke kita punya vlog Pertanyaannya adalah Om itu mini velo nya frame berapa dan ukuran berapa? Oke Om kalau untuk mini velo yang ada di mini cooper gua itu frame 20 ya Dan tentunya kalau frame nya sendiri itu dari Jepang Om Dia merknya Bridgestone gitu Jadi mungkin di Indonesia ya lagi trend-trend nya banget gitu kan Sepeda mini gitu Tapi kalau yang velo itu tuh jadi ibaratkan kayak sepeda model RB Road bike Road bike tapi versi kecil Nah itu sebutannya adalah mini velo gitu Jadi buat kalian belum Mudah-mudahan ya gimana nih Belum paham-paham bener soal sepeda gitu Melalui pertanyaan-pertanyaan Dan tentunya jawaban kita disini bisa menambah ilmu buat kalian semua gitu ya Dik ya So langsung aja Diki pertanyaan yang Kelu punya Gimana? Pertanyaannya nih dari dua orang ya Pertama dari Mr. Albert Liman Dan dari Mr. Dede Sutrisna Gila pake Mr gue biar keren ya Oke Pertamanya ini banyak banget yang nanya Jadi gue mau sekalian jawab Alamat dimana? Alamat itu kita ada di Bridgestone Darsono Bypass Nomor 152 Cirebon Itu pokoknya Kalian kalo ke Hotel Cirebon Kalo di Cirebon Liat aja cari aja Hotel Aston Itu cuma satu sih di Cirebon Aston ya Nah kita di seberangnya Gitu gampangnya Terus nomor WA Nomor WA bisa langsung cek Instagram kita Linknya ada disini Ketujuh Instagram kita banyak Bener Jadi kalo gue sempetin sekarang kalian capek nyatet nih Jadi Liat disitain nomor WA nya Terus Ini digabungin ya pertanyaannya Repain full body berapa di luar mobil kejang Mungkin starting ya Starting kita disini dari 14 juta Itu yang basic banget Jadi Buat Kalian yang kepo kepo Langsung aja ke premium DM Buat Pokoknya mobil kalian apa Restorasi Iya Mau diapain aja Jadi itu Hal itu beda-beda Jadi kita gak bisa jawab Spesifik kali ya Ya gak bisa langsung terjitu Ini 14 14 tapi gini bang Pemper gue pecah Pintu gue penyok Atau gue setengah Gue ketimun di dalam Lautan Atau apa Itu beda lagi mas Beda lagi Oke Lanjut Oke pertanyaan berikutnya Wah ini asik sih dik Topik motor sih Motor modifikasi Kawasaki Ninja Air Converse Serpico Pakai blok PDK Gold ya Dari IR Irawan mungkin IR itu apa ya Irawan Insinyur Insinyur Fakih 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 Eh gimana sih Gak bisa ini Gak bisa ini Pokoknya IR Dot FQH Fakih Fakih ya Bang Fakih Thank you bang Udah gak sih Pertanyaan Kalau Pertanyaan yang benernya Adalah Fairing Serpico Sekalian Bracketnya Dapet harga Berapa bang Oke Kalau untuk Jadi gini Kemarin-kemarin gue tuh Sebenernya beli fairing Serpico Itu ketengan guys Jadi Serpico gue itu Bukan yang 100% Itu Apa Buildnya tuh Convert 100% sama Karena basic rangka Motor gue tuh Ninja Air ya Ninja Air Bukan yang kayak Serpico Yang rangkanya tuh Kayak huruf J gitu Nah ini sekalian Ibaratnya gue Imbuhin informasi Buat kalian Kalau untuk rangka Serpico nya sendiri Itu kalian bisa dapatkan Harganya sekitar 8,5 Sampai 11 juta Rangka Toh Dan rangka Serpico itu Terbagi jadi dua tuh Ada rangka yang depan Yang untuk gantung mesin Dan rangka belakang Untuk yang jok Jadi kalian harus Bener-bener Perhatikan baik-baik Buat kalian yang convert Ibaratnya gak mau detil Ya mending kayak gue Gitu Setengah aja Jadi ibaratnya kayak Facelift siluman lah Gitu kan Ditambah lagi Kalau ini pertanyaan Soal fairing Serpico Gue cuma bisa jawab Fairing Fairing depan Serpico Gue itu bahannya Dari fiber Dan tentunya Kalau Yang harus kalian perhatikan Enggak Kan kita kan bikin Carbon sendiri Bikin shield nya Plastik tapi rusak Gue dapat dari Pembelinya Eh penjualnya begitu Parah banget sih Jadi Kalau Fairing itu terbagi Dari 3 bagian guys Fairing bagian atas Itu Satu kesatuan tuh Sama Fairing bagian bawah Dan ada windshield nya Dan tentunya Ada lampu nya juga Gue langsung Akumulasi total ya Sama lampu-lampu yang Sand nya kan juga Tertanam di bodi tuh Ada kacamikanya kan Yang oranye tuh Gue abis sekitar 5,5 Itu Itu 5,5 Itu fairing depan doang Ya jadi Buat kalian juga yang mau Convert-convert ke Serpico sih Menurut gue Asik juga sih Karena kenapa ya Beda dari yang lain aja gitu Karena di pasaran Indonesia Banyak banget KRR Alias yang suka di Convert nya tuh Malahan ke Begita gitu ya guys ya Yang banyak Dua tak Turing Apa turun Turing Drag-dragan Di Sentul kayaknya Pake fairing nya tuh Yang Begita semua Yang KRR semua Jadi kenapa gue Pilih Serpico Karena itu Sedikit berbeda dari yang lain gitu Jadi gitu guys Mungkin Jawaban dari kita-kita disini Lanjut Dik Oke Ini Yang kedua Topik membaca Topiknya Yang mencoba Membawa Modifikasi Mitsubishi Expander ke Bali Oh yang kita ke Bali tuh Dari Alimudin Hamid Hah? Oke Gak guys Bukan kenapa-napa Nama lu salah ya Tapi ada Temen kita yang nama ini juga Jadi lucu aja gitu Oke Jadi dia nanya gini Body capnya mantap Koma Bagaimana pesannya Kalau posisi di Makassar Tanda tanya Nah Ini ada tanda bintangnya juga Kata kakak kita Jangan dibaca Cuman gue bacain aja Jadi gini guys Sekaligus menjawab Semua pertanyaan yang ada Dari luar kota Tenang aja Kita mau sampai ke luar negeri Juga bisa Kita kirim Di packing Di bubble wrap segala macem Body kitnya Jadi kalian pokoknya Misalnya di Makassar Kayak mau di Papua Kayak mau di Udah worldwide Udah worldwide Pokoknya kita Udah bisa ngirim ke mana pun Udah worldwide semua Jadi kalau kalian masih di Indo aja Itu gampang banget Jadi jangan ragu Dan masang kita Plug and play Jadi kalian gak usah Potong-potong sama sekalian Langsung Udah pasang gitu Terakhir aja tuh Di NTT ya Ignis Itu sama chat Yang gak sama chat Yang FD Saber tuh Di Riau Itu juga langsung ke pasang Jadi tenang aja Kalian kalau di luar kota Gak usah harus kecebon Tapi kalau kalian masih di Pulau Jawa Sekalian aja bareng-bareng sama kita Biar di vlog-in bareng Terus Foto-foto nya lebih asik deh Gitu Oke Lanjut guys Pertanyaan ketiga Untuk Apa nih Topik podcast sama Komon Oke Komon 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 bukan camon Anjay Dari Quick Gameplay Youtube Quick Gameplay JT Halo Bang Thank you Halo Sis Thank you Gue gak tau sih bang atau sis Soalnya namanya gak ada gendernya Jadi thank you dulu udah ngasih pertanyaan Pertanyaannya adalah Body kit Saber universal untuk semua mobil Bisa request juga Oke guys jadi seperti sebelum-sebelumnya Atau kalian udah pernah ngamatin banget ya Di Youtube-Youtube kita dan Topik-topik kita yang selalu Membahas soal Saber gitu Jadi Saber itu adalah unit-unit yang kita perbuat khusus Untuk mobil yang kita pilih Jadi bener-bener desainnya itu emang dari kita Dan Diproduksinya tuh secara massal gitu guys Bukan yang ibaratkan kalian bikin satu desain Udah selesai gitu Tapi justru Saber itu semua desain dari kita Dan kita produksi untuk massal Bukan yang custom Jadi bukan seperti gini Bedanya tuh ada Kita disini ada dua guys Untuk Body Works ya Ada Earth Auto Concept Ada Earth Saber Jadi kalau Earth Auto Concept itu khusus menangani Kalian yang kalau bikin body kit Atau enggak desain kalian tuh Kita jaga bener-bener Satu unit tuh untuk kalian doang Jadi kita nggak jiplakin ke orang lainnya Jadi bener-bener custom buat kalian sendiri Tapi kalau Earth Saber itu jadi ibaratkan kayak produk aja gitu Produk massal ya Jadi kalian ibaratkan Pernah lihat mungkin Expander Civic FD BMW A36 Dan Unit-unit lainnya itu Kita udah emang bener-bener ada desain patentnya sendiri ya Jadi Bukan yang ibaratkan kalian tuh beli body kit Saber Kalian custom lagi gitu Enggak Justru kita jual Peruntukannya tuh dan bentuknya seperti itu Jadi Plug and play Plug and play semua Ini kenapa kita bikin plug and play Karena Ya gimana ya Biar nggak repot aja gitu Kalian fitting-fitting ya Kalau fiber Kalau menurut gue ya Pina Kalau fiber kan yang belum semua orang bisa ya Betul Jadi kalau Kita bikin plug and play Kalian kayak masing pimpin standarnya gitu Apalagi Dura Flex Jadi kalian tuh harus bener-bener bisa bedain soal material dulu sih Bukan plastik itu yang selalu high grade ya Ibaratkan kalian Mungkin kalau yang disini nonton udah pemain custom gitu Pemain alias Car entusias yang hobinya modifikasi Kalian udah pasti ngerasain gitu Beli Bahasa plastik itu tuh sesuai nggak dengan nominalnya Jadi ya ini adalah sebuah apa lagi nih Pelajaran lagi ya Jadi nggak selalu namanya fiber atau Dura Flex itu Kastanya di bawah plastik Kita nggak Membanding-bandingkan ke arah situ ya Apalagi soal nominal juga kita disini nggak banding-bandingin guys Tapi Mudah-mudahan dengan adanya line up earth saber ini Bisa meng-cost down kalian dalam memodifikasi Jadi biaya-biaya fittingnya itu udah ibaratkan Kita yang tanggung semua ya Disini udah plug and play semua Jadi bengkel cat pun yang ibaratkan kalian nanti mau pasang Tinggal finishing dan cat aja Dan langsung installin plug and play Jadi nggak capek-capek lagi gitu guys So gitu jawaban dari kita-kita disini Dan lanjut ke Diki lagi Oke Sekarang ketiga nih Gimana nih tadi baru ketiga ya Tiga Awas Awas Oke ketiga topiknya nih yang restorasi Honda Civic FD2 Dan cara restorasi trim plastik hitam Oke ya Kok lu curang sih kayaknya topik lu lu pilih sendiri ya Ini dari kita semua Beneran deh Gue bohong gue Jadi Oke ini dari Opa Zain Ginceng Gila yang korea banget sih orang Heung, halo Heung Oke dia nanya gini Kelemahan Civic FD apa aja bos Makasih kalo mau dijawab sama-sama Karena gue jawab ya Jadi gini kelemahan Civic FD Apa ya kaki-kaki kali ya Kalo gue sih Civic FD nya udah bukan Civic FD Jadi ya udah rusak aja Kalo kelemahan Civic FD standar pasti kaki-kaki Apa? Rexteer Rexteer ya Enak banget lu ya Sama penyakit-penyakit FD ya Iya Pokoknya setiap gue bertemu dengan teman-teman pecinta FD ini Pasti ngomongnya Rexteer Kalo nggak kaki-kaki Ntar ya busingnya kayak apanya Pokoknya kaki-kaki aja Kalo mesin FD2, FD1 semua sama, aman sih Jadi nggak ada yang ribet-ribet gimana Malah gue kaki-kakinya Lemah banget tuh kaki-kaki ringgi Kalo kayak gearbox apa sendiri gimana? Aman sih Gue gearbox For your information doang nih Gearbox gue, Civic gue 2008 sampai sekarang Oh di gearboxnya nggak pernah diganti Itu mah dasarnya Atau dia pelit kalau nggak males Soalnya gini, kan di buku manual tulis 40.000 km ganti Iya loh Kalau di luar mobilnya Kilometer aja nggak jantai 400.000 Nggak jadi Maksudnya adalah Bukannya kayak menunjukkan kemalesan gue Tapi Buat mesin Honda tuh Gokil Kuat banget Buat disimpen kayak seris Apalagi itu Kuat lah pokoknya Cuman Jangan kayak gue juga ya Seenggaknya ada perawatan sama Mangasin lah ya Perawatan mah tetep lah Mangasin-mangasin tetep Cuman kalo dibilang paling lemah kaki-kaki Gitu guys Oke lanjut Oke ini pertanyaan keempat Topik Tentang Modifikasi Air Suspension Ada apa aja sih katanya Dari Om Dery Sulaiman Halo Om Thank you dulu sebelumnya udah ngasih pertanyaan Dan respon ke kita Dan kita Jawab nih Pertanyaan adalah Mas mau tanya Perbedaan Air Suspension 2 titik sama 4 titik apa aja Oke Jadi gini Om Kalo ibaratkan kita lihat mobil Itu ada 2 sisi Sisi depan Dan sisi belakang Namun kalo ibaratkan gini nih Kalo 2 titik itu Jadi ibaratkan Naik tuh cuman di titik depan Turun titik depan Belakang naik Belakang turun kan gitu Tapi kalo dari 4 titik adalah Per satu sisi kaki-kakinya itu Bisa di adjust Tanpa harus merubah sisi-sisi yang lain Jadi Kiri Kalo misalkan Mas disini pengen Naikin yang depan sebelah kiri ya Gak bisa gitu Bukannya kayak Air Suspension 2 titik Kalo mau naikin Air Suspension 2 titik Air Suspension sebelah kiri depan Tentunya yang sebelah kanan depannya pun Juga ikutan naik Jadi ibaratkan Di bagian tuh kayak 4 gitu loh Jadi 4 sisi bener-bener Per kaki-kaki itu 4 titik bisa dikontrol secara manual Jadi kalo 2 titik itu cuman depan dan belakang Kalo 4 sisi itu 4 roda kalian Kalian bisa kontrol semua anginnya Dan tentunya kalo Gini Gue tambahin sih informasi lagi Kalo masalah repot-repotan Gue tentunya Bicara repot ya Repot 4 titik gitu Kenapa? Karena namanya selangnya Jalurnya Selenoidnya juga mungkin Dan kompresornya harus kuat Apalagi di Nepple ya Terutama Nepple sih yang paling parah di air size Kalo Nepple udah jebol Kalo yang di panel sih oke lah Kita cuman copot panel Ganti Nepple That's it gitu kan Nah kalo kalian harus ngedongkrak dulu Nyari selangnya Jalurnya satu persatu Kan itu yang paling males Apalagi kalo 4 titik tuh banyak banget sih Nepple pasti Dikali 2 kan Itu mana kan Sendiri-sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Iya bener Jadi gitu guys Ini film copot panel 4 titik bagus cuma buat dikontes sih Bisa kemiring-miring kan Iya jadi buat Pamer aja Pamer spek kan Jadi parkir mobil lu tuh gak Cuman yang dengak Atau gak Dungkluk ya Tapi lebih ke Jengat-jengatnya tuh terserah Kalian mau di sisi mana gitu Jadi bisa kayak Apa tuh Misalnya Balonnya pecah satu Masih ke jalan Udah aja gajelnya cuma satu biji Kalo 2 titik Kalo 2 titik Harus 2 ya Jadi ada win-winnya juga sih Tapi itu doang Itu doang udah Gak usah 2 titik aja Tapi kalo 2 titik mah emang Kalo kata gua sih Gua prefer 2 titik sih Kecuali manajemen ya Kalo manajemen ya Iya enak Jadi ibaratnya kalian gak usah Pencet-pencet yang sampe ngukur-ngukur gimana Nah ini juga gua kasih Bocoran lagi nih Soal manajemen sama yang manual kan Kalo manual tuh Kalian mengkontrolnya tuh by feeling Alias kalian kayak Gitu lah ya Kayak pencet-pencet tombol Kalo gak Cetuk-cetukin si Apa si Tombol katup yang lama kan Iya di Gitu Nah kalo kalian udah ada manajemen Itu bedanya adalah Manajemen itu seperti Apa nih Handphonenya gitu ya Ibaratkan komputernya si RSS itu Kalian Pencet-pencet aja gitu Itu cuma klik sekali Kalian mau turunin titik-titik yang mana Udah That's it Itu semua terkontrol lewat Satu unit controller itu Makanya namanya manajemen gitu guys Itu mungkin pertanyaan Dan jawaban Untuk topik nomor 4 kita So lanjut lagi Diki Oke Yang keempat Topik Hasil repaint modifikasi Honda City Street Racing Pencet apa tuh ya Oh amin Dari Yang nanya Mas Amir Muhammad Halo mas Oke Nanya gini Bang mesinnya City Gm6 bisa gak sih Ditun ke 200 HP Bisa banget Gampang Pokoknya gampang dah udah Itu kan L15 ya setau gue L15 itu City dulu temen gue bisa sampai 360 HP Cuman gila lu abisnya banyak deh Mendingan Belum internal part Belum internal part Lu harus pakai pistonnya Forge gitu-gitu ya Vinny Harus di coating-coating lagi Recompresi Recompresi Segala macem Turbo lagi kan Kalau kata gue mendingan Lantika 20 aja Langsung swap Swap sekalian Abisnya mirip-mirip deh Tapi lebih aman Oke Udah gitu doang Oke Pertanyaan 5 Topik tentang Review Mitsubishi Lancer EX Yang di convert Menjadi EVO 10 Red Candy Punya si om tuh Punya om tercinta kita tuh Om Kamila Nah ini yang nanya adalah Dinuka Lakmal Dinuka Lakmal Oke bang Thank you dulu udah ngasih Pertanyaan Dan kebeneran yang gua gokil Ini kenapa Languagenya different with the other's topic ya Ini Pakai bahasa Inggris sih Gue gak tau ini Kak Gita ngerjain gua Atau gimana Yang jelas Cek spelling Cek spelling My fav car Is EVO X But in my country EVO X Is only a dream So I'm planning to buy EX And then convert it to a EVO X Is it possible? So Gua harus jauh pake bahasa Inggris atau pake? Bahasa Inggris Bahasa Inggris dulu ya Oke Eh It's so Possible To convert the EX into the EX EVO ya Because the difference is just for the front bumper, rear bumper, hood, tank mungkin? Ya Side skirt, fender It's a lot ya Quite a lot So you can buy the part ya? Ya You can buy the part From the junkyard Maybe ya If you come from Asia You can look for In Malaysia Or Singapore So That's why Kalo kita disini We are in here Have Cetakannya apa ya? Bahasa Inggrisnya Have the mold ya For the Faris EVO X So you can easily check our Instagram At Earth Underscore Garrett and Stowe So you can see the price And then we can arrange about the shipment Ya So Jadi gitu guys Gua tadi ngomong pake bahasa Inggris sedikit Pokoknya gua ngasih tau Kalo bedanya EVO EX sama EX itu Banyak sih Bukan sedikit gitu kan Apalagi kalo kalian mau Ngeliat detail banget tuh di tanky bensinnya gitu Kalo EX tuh kalo ga salah tuh kotak ya Eh bullet Ya EX bullet EVO 10 itu kotak gitu guys Jadi itu yang ibaratkan paling menyebalkan sih Nanggung banget Little detailnya tuh yang paling Ah gitu kan Ah mantap gitu Kalo sasis Mungkin basic frame nya itu semua sama sih guys Tapi Ya itu yang Detail yang paling menyebalkannya itu Tanky bensinnya itu Terus pasalnya juga kalo beli finder depannya doang Finder depannya white body Jadi gini guys Kayak ikan lele Kemarin gua tuh sempet ke convert sih Ada dua EX gitu kan Yang satu udah full Faris Satunya EVO 10 Totok tuh Yang Red Candy yang di topik ini nih Jadi Bedanya EVO 10 sama EX EX adalah di bumper depannya dan cup mesinnya Lebih nongol Oh iya EVO 10 itu bisa sekitar Apa nih Lebih nongol 3 cm sampai 5 cm guys Jadi Kalian kalo convert dari EX Ke EX Itu kalian harus bikin bracket dulu gitu Bracket bumper nya Biar dia tuh ga ngelondoi ke bawah Dan itu bisa langsung pluk Dan fendernya juga itu beda sekitar 5 cm-an juga sih Lebih wider gitu It's more wider for the EX Jadi kalian juga kalo convert Gua ingetin jangan lupa untuk mengganti kaki-kaki Pelek terutama ya Kalo ga pasti ambles banget tuh Karena jauh banget sih ET nya si EVO sama si EX itu Wah gila Langit bumi banget Kita kemarin disini juga ganjil pake adapter ya Belakang ya Untung BBK kan Jadi si center hub nya itu kita kan tebelin Untuk pasang ke si BBK nya Kalo ga Rasanya begitu guys Oke Pokoknya Mungkin thank you Buat Dino Kalakmal For the question for us And then kita langsung lanjut ke Topic number 6 Diki Eh number 5 lu ya Oke lanjut Oke Ini dari Topic Project Reservasi Toyota Kijang Ranger SSX 3 Pintu Wah gila itu kesepan gua Dari Fajar Ahmad Untuk biaya agar Kijang dapat menjadi seperti itu Menghabiskan atau diperlukan dana sekitar berapa om? Mohon disebutkan agar menjawab semua pertanyaan Pencipta Kijang Kalo lu mau purchase kayak om Ferdi Siapin cepet deh 100 jutaan Sama part ya Sama part Tapi sama part ya bukan kita Om 100 juta terus dia beli lagi partnya giwa Gue langsung naik haji kayaknya Kalo kita disini part tuh bisa dari kalian semua gitu Tapi Kita masangin lah Kita masangin ada jasanya kan Ditambah lagi kita restorasinya gitu kan Tapi yang pasti itu Kalo ngomongnya sama partnya Om Ferdi sih gua hitung-hitung udah habis 100 jutaan deh Soalnya barangnya Snowfull Ori dan semuanya NOS Semuanya sampe baut-bautnya original Toyota Sampai tadi aja masih ganti lagi lampu belakang Terus beli lagi Klakson aja deh Om ini ada Hela 300 ribu Gak ada dik ada yang lebih bagus ya PAA 500 Oh yaudah yang 500 ribu Klaksonnya emang yang lebih mahal Jadi gak usah diikutin banget guys Tapi kalo ngomongin basically di kita nih kerjaannya Misalnya kalian bawa kijang kayak gitu Mau di restorasi siapin kepala 20an deh Kepala 20an itu udah dapet cat Terus yang kropos-kropos itu udah kepala 20 something gede Kurang lebih 25 udah sama karet kaca kan ya 25 udah sama karet kasih lah Itu penting banget sih karet kaca gila Kalo kalian udah catnya bagus karetnya busuk tuh jadi busuk lagi Aduh, caten juga gitu Lampunya, tapi ujung-ujungnya sih bakal 100 lagi Tapi kalo Tapi gini Sebenernya masih bisa Kita bisa nyesuaikan ya Ya bisa nyesuaikan Kayak misalnya lampu gak usah diganti baru kita polesin doang bisa Cuman kalo emang seperfeksionis itu Sampai soft bike raya diganti baru Cuman gara-gara warna Sampai beli stabilizer Plus ada ini ya capnya Ada capnya Cap baru ya kan Ada dari pabrikan ya Tabung wiper aja dia beli baru Karena cuman udah nguning doang Terus sticker Sticker tulisan body doang aja Asli Dia beli asli Nose cari setengah mati Padahal gue cutting-in bisa dia gak mau Terus jok Dia juga udah Recaro LX Spectrum gitu udah mahal banget Setiran Ardi Jadi kalo kalian mau purchase kayak gitu Siapin ya dana seratusan deh Atau istilah kasar Kalian jual Innova Misalnya kalian punya Innova tahun lama nih Jual beli kijang yang udah gitu ya Beli kijang ranger SSX 3 3 pintu Restrasi di kita Kita kan gitu deh Innova 2006 lah Hahaha Tanda guys Tapi intinya gitu Jadi kita gak mau Kayak Oh di earth mahal gitu Tergantung Tergantung kita bisa ngikutin Kita bisa nguswai Bisa ngikutin banget Mau lu anak SMA Gue seneng sih kalo ada anak SMA kesini Kemarin kan anak SMA kan Iya Mengenang gitu Mengenang Maksudnya Jaman-jaman kita SMA nih Gue sama Alvin tuh yang baru-baru Kebekel mulunya kan SMA SMP lah SMP SMA lah Itu bener-bener Kayak nanya-nanya Oh mimpinya diapain sih ini Nah gue tuh kangen buat begitunya gitu Jadi Start lah Jadi jangan telat Nantinya kalo udah nikah seribet Gitu 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 Gue Oke The last topic Dari gue Itu topik Tentang Project modifikasi Honda Beat Turbo Dilanjut Nah jadi gini Ini dari Bang Restu Hanan Syah Thank you dulu bang Sebelumnya Pasti abang juga ibaratkan punya Honda Beat ya disana ya Salam Beat Salam Bar Hehehe Salam sejuta umat lah ya Ibaratkan kita disini sama-sama Mau menginspirasi buat kalian tonton juga Oke Pertanyaannya adalah Bang maaf mau tanya Gimana bang caranya buat Pake ring Scoopy di Beat Fi Tapi masih pake kabel speedometernya bang Oke Jadi gini Pelek Scoopy tuh kalo gak salah yang ring 10 ya 12 10 tapi 12 Speednya 14 Oh iya 12 ya Jadi kan ibaratkan turun size Tapi bahannya yang di up size Bener gak? Jadi gendut banget kan Gaya-gayanya kan kayak Apa sih jadi kayak 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 Vespa Kayak Vespa Kayak Vespa gitu ya Matic-Matic Scooter yang zaman now lagi pada up size-in ban lah Jadi bentuknya juga keren Ya kan Scoopy juga Honda ya Jadi masih single tuner juga Dan itu the most favorite Pelek sih menurut gue ya Orang-orang pada ngegantiin velg Scoopy Cuman bedanya adalah kabel gas Speedometer Iya jadi kabel Sorry bye Aduh Kabel speedometer itu Jadi kalo yang motor-motor Honda Matic lama itu kan sensornya ada semua di peleknya gitu Jadi ada kayak rumah-rumahannya Nah itu kalo untuk menggantinya sih sebenernya caranya gampang Kalian cuma perlu ke tukang bubut Bawa kayak kaki depan kalian Foreknya sama si dudukan remnya gitu kan Untuk di fittingin lagi Jadi intinya motor kalian sih Kalo menurut gue ya Gak usah dicopot semua Jadi bawa aja motornya ke tukang bubut Di fittingin langsung kan Diukur nih nanti yang dirubah jangan Kayak kaki si motornya Peleknya aja Jadi itu bedanya sih emang tipis banget gitu Untuk menaruh si sensornya Jadi kalian cuma ngebugut berapa ya Berapa mili gitu kalo gak salah Nah kemarin gue Gak susah sih ya Itungannya 2 hari gue beres sih motor kan Tapi ya Akhirnya sampe gimana Kalo bicara soal kuat dan tidak kuat Kuat-kuat aja sih Ibaratkan Kita mengaplikasikan motor untuk belanja kita disini Jadi ibaratkan kita punya partner disini Orang yang belanja sana sini Bahan ya Supplier Kalo enggak Ya Kemana pun lah pokoknya dia mau belanja Pakainya motor itu Nah kita Wah kita udah abis-abisin tuh Itu shop depan udah gak main Shok belakang udah Kita Mundurin kan ya Dimiringin Mundur tambah ceper Pokoknya udah semaksimal-maksimal ceper Tapi sampe detik ini udah berapa bulan tuh Hampir setahun kali ya Hampir setahun Ya kan Hampir setahun guys Itu gak ada kendala di apapun gitu Jadi aman banget Dan Speedometernya itu nyala Ya Jadi itu udah bener-bener Menurut gue possible Dan kalian Kalo bilang Tadi si abang nanya Gimana caranya ya Kalian rubah peleknya Pelek si scoopingnya itu Bawa ke tempat bugut Bawa motor kalian Udah langsung dimikinin Si konstruksi beat baru Di pelek itu Sama ditipisin doang ya Yes Betul Karena gue juga disini kan beat fi kan Sama aja gitu Langsung masukin aja bisa kok Jadi gak Gak bikin celaka kalian juga Gak bahaya gitu Gue udah coba sendiri Hajar lubang Motor keras Statiknya kan Terlalu bumpy gitu Dijelit banget kan Jadinya tuh motor kan Tapi gak apa-apa guys Itu aman banget gitu So itu jawaban dari gue So lanjut lagi ke Diki Oke Ini dari Dimas Biri Satrio Proyek Numpo kemana bang Oke Jadi Numpo Duh Numpo Oke gini Kalo Numpo Numpo sih kayaknya gue udah gak punya Numpo kayaknya Hehehe Udah 8 bulan Padahal cuma naik ke 200cc Kayaknya sih nanti luar-luar 2 silinder 2 silinder 4 silinder dong Ya 4 silinder 600cc 0-1000cc Gak ya Jadi ZX Nuvo Air Yuk lanjut Kan gue bikin 4 silinder aja Pokoknya gini Project nya itu gue sama Vino nya Alvin itu sama Eh Vino ya Eh Vino Vino nya Alvin sama Pokoknya mesin nya sama Kita bikin purchase Nanti chapter juga disamain Tadinya tuh mau kapel-kapelan gitu Jadi Ya waktu itu kita jomblo semua sih Jadi Kapelannya sama temen Terus Eh Akhirnya masuk bengkelnya pun bareng Bedanya Alvin udah pake berada Beberapa kali lah ya Terus Vino mainan Matic Gila Soalnya kan gue SMP tuh main Matic Dan kangen Waktu itu pengen Nuvo Ketinggian Kata bokap gue Badan gue segini kasihnya Mio Lucu kan King Kong naik motor nih Hehehe Abis itu yang Beruang tuh Beruang sepeda Nah terus akhirnya Oh yaudah deh Apa ya Berhubung di Yamaha Gue sama Yamaha Akhirnya gue beli Nuvo kan Gue beli Dua hari dia paling Dua hari Tuh bengkel mesin Dan Sampai sekarang Sampai sekarang Pokoknya project nya tuh Dibikin 200cc Carbo ganti Hint nya ganti Hint nya ganti Hint nya ganti 200cc Terus Paksang radiator ya Oil cooler Oil cooler Oil cooler Exposed Terus Pokoknya dibikin Motor nya tuh gak Standard jumping lah Pokoknya dikasih dikit Gimana gitu Gimana gitu Dia mau ala-ala gitu kan Barangkali tiktok viral Iya Gue udah sampe Kaku lah di My Counter Iya Udah gila udah lama banget kita Udah sampe punya Ninja RR Dari busuk sampe bagus lagi Dan dijual lagi Dan udah masih belum gol Udah setahun lah Setahun lah Setahun Setahun Gua ngerti dah itu Gua ngerti apa kurangnya dan Gua juga lupa mulu sih mau nanya Terakhir nanya tuh katanya Masih ngantri di tukang bubur Si blok bawahnya Gua gak ngerti diapain Kayaknya dilapis emas deh Dilebur emas Baut-baut dan di berlian Tapi ya gua berharap sih keluar At least dua silinder deh Keluarnya gua masih rela Gua sih cuman berharap satu Jadi lah motornya Si bengkel itu Si Ya kita sebut lah Mister X Bisa ngelariin sesuai request Kita gak terlalu Marah soal waktu Walaupun sebenernya kita juga Kangen sama motor-motor kita Tapi maksudnya Ya ngerti Yaudah lah Kalau emangnya Kita ketemunya seniman lagi Yaudah gitu Yang penting nanti hasil selesainya Maksimal Gitu aja sih kita doanya guys Soalnya kalau ngeliat hasil Sebenernya bagus ya Bagus 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 banget dan kenceng banget Vino juga ya Jadi sudah Pokoknya kalau yang nanya Masih di bengkel Dan Ya kalau udah kelar Kita update Tenang kita gak jual kok motor itu Kita gak jual Yang dijual Ninja Ninja yang good buy ya Ninja good buy Karena gua kayaknya Kayaknya Ninja F Tapi akhirnya udah magir juga sendiri Karena Alvin juga udah gak mau naik motor lagi Mungkin nanti kalau dufo udah jadi Kayaknya Kita motoran lagi Dan Semangat lagi naik motor ya Gitu Oke Ini respon yang ketujuh Langsung deh Jadi penutup juga Dari Bang Lik Gila Indonesia bangga punya Earth Kita juga bangga punya subscriber kayak kalian Jadi thank you banget Tanpa kalian kita bukan apa-apa di sini Jadi Thank you buat semua yang udah percaya sama Earth Thank you juga Semua subscriber Semua positive commentnya thank you Semua positive comment yang membangun juga thank you Yang ngomong Bang kurang inilah kurang itulah thank you banget Itu yang ngebenerin kita sekarang Sampai kita nge-vlog sampai pakai gimbal Segala macem Biar bikin kita lebih serius Jadi udah thank you banget Dan jangan lupa juga 50k Tolong Ini gua udah Gatel banget Iya kasian guys Ngeliat mobil-mobil gua tuh Ibaratnya udah kayak pada pengen jadi Iya Mobil gua jogrok semua Ah mantap Ya nanti E39 paling udah mau beres Nanti Ditungguin aja Berhubung ya Ini lagi ada sesuai secret project di dalam oven Nanti pokoknya bakal reveal juga Kita ada secret project 2021 Yang paling pertama keluar banget Dan masuknya juga 2021 Jadi Ini spesial banget Dan kalian bisa lihat nanti di Jakarta pokoknya Tungguin aja Dan unitnya show off Dan Hmm Keren banget Pokoknya gaya gua Gaya gua banget Mobilnya Gaya gua banget Oke Jadi mungkin Udah kejawab semua Ini baru 14 pertanyaannya Eh 12 pertanyaannya udah begini Gatau kalo 100 pertanyaan yang kita jawab Kayaknya kita udah sambil tidur-tiduran Terus udah Pas lagi jawab Eh tadi nanya yang apa ya Udah gitu kali Jadi segini dulu Kalian aktifin aja nanya Pas kita jawab Pas kita jawab Oke Jadi mungkin Gimana Vin? Penutup silahkan Oke mungkin Sebelumnya Kok kayak kondangan ya gua ya Jadi Biar kalian gak kepanjangan durasi Intinya thank you banget Sampai ada yang udah nge-respect kita Ngomong seperti itu Bener kata Diki Kita bukan siapa-siapa tanpa kalian Dan tentunya Kita akan selalu mengembangkan Dan Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Buat kalian Dan tentunya Mewakili Indonesia ke dunia Ya Pokoknya tetep divisi misi itu Dan kita tetep butuh banget Dukungan dari kalian Sebelum-sebelumnya udah Ngedukung thank you banget guys Buat good comment Mau negatif comment Gua tetep ucapin thank you Yang jelas Membangun Kita ibaratkan udah Yang sampai titik ini Ini bukan Suatu hal yang gampang ya Apalagi Tanpa kalian itu udah kayak Wah Susah banget sih Parah Yang jelas kita cuma bisa ucapin thank you Thank you terus Sampai detik ini juga ke kalian Gak nyangka Ya Dan tentunya Bantu Diki 50 kak Dia kayaknya mau bales dendam guys Karena dia kalo udah 50 kak Empik di ancurin Dia pasti nantang gua balik Gua entah Gua gak tau Itu berapaka lagi Nanti mobil apa lagi Yang gua harus korbanin guys Ya tapi selama untuk Menjadi tontonan buat kalian Tetep akan gua lakuin Karena kalian sudah sangat baik Sama kita gitu Kunci itu thank you banget Mungkin Podcast kita tentang 12 topik Pertanyaan random dari kalian Dari subscriber kita Ini udah kita jawab semua Terima kasih udah nonton Dan Be the best on earth guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax